halo halo guys ini motor saya mau starter ya ini guys ya nggak bunyi ya sebelum saklar remote mencetkan motor ini tidak bisa hidup ya mati mati jadinya Nah kita pencet saklarnya ya ini ada indikatornya lampu biru ya jadi langsung bisa hidup ya untuk zaman sekarang pasang sensor remote sangat penting ya untuk mencegah dari malingnya harus waspada gitu ya guys ya nah kabarnya ya sebelum dirapiskan begini ya kita tes dulu ya jadi kalau saklarnya belum di pencet motor ini tidak akan bisa hidup ya walaupun diselapap ataupun starter untuk menghidupkan kita tekan tombol A itu ya Nah ini lampu tandanya hidup lampu biru itu ya kalau lampu yang biru itu motor bisa dinyalakan ya ini bisa untuk mencegah dari malingnya jadi kita harus waspada ini bisa juga mematikan mesin dari jarak jauh ya misalkan jarak dari 10 meter ya bisa dimatikan ya ini kita pencet tombol yang lainnya tombol B ya otomatis mesin menjadi mati pegas kita simak cara bikinnya ya pertama-tama buka baut yang sampingnya ya sebelah aja yang sebelah kanan ya Oke saya bautnya ini di depan satu yang tadi yang bautnya dua terus ini baut ini buka juga ya buat penempatan kabelnya ya nih ya ini tekan tekan aja langsung ke dalam ya ntar tinggal congkel sedikit gampang kok nah ini ya di bawah juga satu ada ya yang ditekan gitu ini congkel sedikit ya pakai obeng atau pisau tinggal tarik keluar ya lain juga satu sama nah ini ya congkel dikit ya kalau agak keras ya tarik keluar ya agak keras juga guys ini ya ini agak sisa Oh ini belum diambil ya kalau agak keras congkel sedikit ya biar sati-hati ya jangan sampai patah ya ini ditarik ke bawah ya nah ini udah keluar baru tinggal di tarik ke samping ya ke kiri ya guys ya saya mau ngambil kabelnya dari kabel pulser pulser ya untuk mematikan mesin ya kabel pulser nya warna hijau ya dari soket warna hitam warna hitam ya ini sensor remote-nya ya kecil sekali ya ukuran dua kali dua meter ya harganya 70 ribuan ya di online ya untuk 12 polnya saya ngambil dari soket sakwa rem belakang ya itu warna oranye ya kebal warna oranye kan kebal 12 pol ya nah ini guys ya itunya apanya sensor remote-nya ya ini ya terdiri dari 5 pin ya ini ya plus min sama ini ya rangkaiannya ya bisa diperhatikan dulu ya ini kabelnya ya yang merah sama putih eh merah sama hitam ya merah buat 12 pol yang hitam buat ke bodi ya bodi motor yang besi ya ini dirapihkan ya ini saya pasang lampu ya sebagai lampu indikator ya nah ini buat kabel yang ke pulsernya ya jadi ini nyambungnya ke pin yang NC ya jadi normal kontak ya untuk yang lampu nyambungnya ke pin NO ya kalau untuk yang kom nyambungnya ke bodi ya bodi motor ya bodi besi gitu ya baut besi lah kabelnya yang merah dicabang aja ya buat ke 12.1 buat positif lampu satu ya biar ada indikator bahwa modul ini sudah bekerja ya jadi saya kabel 12 polnya dari saklar rem belakang yang warna warna oranye ya itu sudah pasti 12 pol yang warna oranye ya B plus ya negatifnya bisa dari kabel aki bisa dari bodi ya lebih baik dari bodi ya bodi motor ya biar sembunyi ini itu kabarnya ya lampunya ya sebagai lampu indikator ini ya bahwa remote sudah bekerja itu ya nyambungnya ke kabel ke pin NO ya yang negatifnya yang positifnya langsung ke 12 pol ya guys kita tes ya dulu ini ya sebelum dirapikan ya di tes dulu ya ini belum dipencet remote ya jadi lampunya belum nyala ya ketika remote belum dinyalain ya motor nggak bisa hidup ya jadi harus dinyalakan dulu harus ditekan dulu remote nya ya dan sebagai tandanya lampu biru itu nyala ya baru bisa hidupkan motor ya ya guys ya dari stator nggak bisa nyala ya karena pulser masih terhubung ke negatif ya kita tekan yang A gitu ya Tandanya lampu nyala nah berarti kabel pulser sudah tidak terhubung ke masa ya jadi mesin akan hidup ya jadi fungsi kabel ke pulser itu untuk mematikan mesin ya jadi di groundkan ke masa ya ini juga bisa mematikan dari jarak jauh ya kita tombol kita pencet tombol B mesin motor akan mati ya tapi speedometernya masih nyala biasa biasa lampunya semua masih nyala ya cuman mesin nggak mau hidup ya di selah juga nggak bakalan hidup ya karena pulser masih nempel di ground ya Nah sekarang kalau sudah ditekan tombol remote baru bisa hidup ya oke guys ini sekali lagi ya jangan salah pengambilan kabelnya ya untuk pulser itu ngambil dari soket hitam warna kabelnya hijau ya jangan salah ngambil ya kabel hijau dari soket warna hitam ya karena ada soket yang warna putih ini ada warna hitam ya ada warna hitam ya kabelnya yang warna hijau nah gini aja ya ditempelin ya kalau bisa dibuka aja sepunnya dulu terus ditempel itu ya biar rapih ya kabel ini nyambung ke pin relay yang NC ya ini guys ya sesudah saya rapihkan pakai plastik ya biar nggak terkena air waktu dicuci motornya ya pakai isolasi sama plastik resek hitam ya saya naruhnya dibawah ini ya hai 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 hai